Intro Peresmian gedung teknoprener Batam adalah gedung yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan problem, proyek, product based learning di Politeknik Negeri Batam. Acara yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia. Dan beberapa perwakilan dari sekolah, universitas, maupun perusahaan yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam. Dua agenda besar kita soan ke Batam ya. Satu memang meresmikan teknoprener center Politeknik Negeri Batam. Dan yang diresmikan di dalamnya itu adalah hasil karya proyek based learning mahasiswa. Itu karya mahasiswa yang dihasilkan mahasiswa dengan pola pembelajaran proyek based learning dan teaching factory. Yang kedua, saya ingin benar-benar langsung melihat bagaimana proyek based learning itu berjalan di sini. Bagaimana PBL, proyek based learning itu masuk dalam kurikulum, anak-anak itu belajar tapi sambil mengerjakan proyek nyata. Jadi anak-anak itu cara kuliahnya tidak kaku ya Pak Direktur ya, tidak kaku pertemuan seminggu sekali di kelas, dosen masuk, berikan materi, dosen yang ngomong, terus enggak. Tapi setiap hari anak-anak itu kuliahnya adalah duduk bersama teman proyeknya setiap hari. Jadi saya tadi sudah ngecek ternyata di Potek Batam ini ada sekitar 300 meja, per meja itu setu proyek. Dan per meja itu ada sekitar 12 hingga 15 mahasiswa lintas disiplin dan lintas angkatan juga bahkan. Jadi setiap hari anak-anak itu kuliahnya ya itu, duduk bersama teman-temannya enggak ada proyek. Kalau ini proyek based learning jadinya udah di dalam situ tadi banyak sekali hasil-hasilnya. Nah dan ternyata kalau kita kembali ke yang di sini, banyak sekali tadi bentuk-bentuk di sini itu bukan kelas loh. Tapi lebih banyak co-working space, co-working space, group, group working space. Karena anak-anak kan bekerja dalam group tadi itu dan kadang-kadang setiap ruangan itu sudah dipesan sama industri. Nah di sinilah fleksibilitas kurikulum, link and match, project based learning, teaching factory. Saya sangat strongly recommend untuk seluruh perguruan tinggi fokasi Indonesia, politenics Indonesia, ayo ngeliat ini. Untuk kita kembangkan PBL di masing-masing perguruan tinggi fokasi yang lain, dan termasuk SMK juga. Kegiatan hari ini sebenarnya ada beberapa, ada tiga. Yang pertama adalah peresmian Gedung Tekno Planner, Center Politeknik Negeri Batam. Yang kedua adalah workshop untuk teman-teman politeknik se-Indonesia terkait PBL. Kemudian yang ketiga kita ada forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia. Nah di sini kita saling bertukar tentang pembelajaran berbasis proyek, produk, ataupun problem. Nah kebetulan Politeknik Negeri Batam di tiga semester terakhir mulai tahun 2020 itu sudah mengimplementasikannya, sudah menerapkannya. Sehingga teman-teman dari politeknik lain ingin belajar, ingin saling memberi masukan, kita juga butuh masukan, dan juga kemungkinan untuk penerapan di tempat-tempat atau politeknik yang lain. PBL yang kita terapkan di tahun 2000, di semester pertama itu kita menerapkan sekitar 279 proyek yang dibawa oleh mahasiswa untuk dikerjakan di ruang kelas ataupun labnya. Ruang kelas atau lab itu sekarang kita sebut sebagai kewalking space. Walking space gitu ya. Nah di tahun, di semester kedua itu ada sekitar 214 proyek. Nah sekarang ini semester ini itu ada 299 proyek yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah kenapa sih kita menerapkan PBL ini, proyek atau produk base learning ini? Ini karena kita ingin tidak hanya berfokus pada hard skill mahasiswa. Karena hard skill itu kita sudah jarang sekali dapat feedback dari industri. Yang selalu disampaikan oleh industri terkait kemampuan mahasiswa atau lulusan kami adalah perbaiki dong komunikasinya, perbaiki dong kerja timnya, perbaiki dong problem solvingnya. Dan itu adalah soft skills. Karena itu kita mengubah pola pembelajaran kita menjadi PPR ini. Kegiatan pembelajaran berbasis produk, proyek, dan problem di Politeknik Negeri Batam ini diterapkan agar pembelajaran yang dilakukan di Politeknik Negeri Batam tidak hanya memfokuskan pada hard skill mahasiswa, melainkan untuk memfokuskan juga kepada soft skill mahasiswa. Berharap hadirnya gedung teknoprener Batam ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran di universitas dan juga meningkatkan kualitas mahasiswa. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.